Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik bersama aku disini, Sahlan Nah so geng, buat teman-teman aku semuanya dari Sabang sampai Merauke Ya buat abang, akak, pacik, macik, siapa yang mungkin mau untuk video ini Semoga hal keadaan sehat dan bagi kalian yang sakit Semoga diangkat penyakitnya dan digantikan dengan kesembuhan yang abadi Dan bagi kalian yang jumlah, walaupun gue jumlah, semoga tahun depan gak jumlah lagi, amin Nah kurang apa lagi gitu, kalian nonton video ini Ya sahlan doain, karena perkataan itu adalah doa gitu ya Nah jadi di video kali ini sesuai dengan request kalian Nah judul yang di bawah yang kalian lihat nih ya kan Jadi video-video yang kita buat disini sesuai semuanya request dan permintaan kalian semuanya gitu Dan sebelumnya aku ucapkan kepada teman-teman semuanya sudah menonton video aku Dan semoga tidak ada bahasa-bahasa yang anda support aku sampai sejauh ini gitu ya Dan selamat berpuasa bagi teman-teman semuanya, bagi yang menjalankan ibadah puasa Semoga ibadah puasa di tahun ini lancar gitu ya, tetap semangat gitu ya Dan ya walaupun kita berbeda agama bagi kalian yang gak puasa gitu kan Bukan berarti kita harus bermusuhan, melainkan kita harus menghargai satu sama lain gitu ya Lakum dinukum waliyadin agamamu agamamu agamaku agamaku gitu Jadi perbedaan itu bukanlah sebuah permusuhan, melainkan memperindah suasana Ya pertemanan, persahabatan walaupun berbeda agama gitu Nah jadi di video kali ini kita coba react dulu Jadi ini adalah salah satu permintaan dari subscriber channel ini Tentunya orang-orang yang subscriber channel ini adalah orang-orang yang peduli dengan aku gitu kan Nah jadi ini datangnya dari abang Ya dia DM aku di Instagram, nah kalian bisa lihat ini Dari abangjani0129 lagi, ya itu yang berjudul Sejarah Lagu Negaraku Malaysia Nah jadi ini bersangkutan dengan sejarah gitu ya Dan bersangkutan dengan sebuah negara gitu Jadi ini sebuah sejarah, ini agak, ya menurut aku sih ini agak sensitif gitu ya Karena kenapa? Jadi kemarin aku pas klik linknya, pas abangjani kirim itu gitu kan Aku lihat itu komentaran di bawah, Masya Allah itu semua komentarnya yang gak Ada yang pun ada yang kontra gitu ya Entah apa maksudnya, entah gimana gitu Melainkan antara Indonesia dan Malaysia Itu berperang komentar sih menurut aku gitu kan Jadi ini loh gue kasih tau ini kan Ini saat kita nanti sudah meninggal gitu kan Meninggal, tetap ditanam, dikubur ya kan Ditahlilkan, ya itu ditinggalkan oleh keluarga Itu ditanya, Omar Rabuka siapa Tuhan kamu Dan ditanya, Man Ikhwanuka gitu Jadi siapa saudaramu gitu Gak mungkin kan, saudaraku oh si Polan Si Polan semua, gak kayak gitu gitu kan Jadi kalau ditanya, Man Ikhwanuka Ikhwana Muslimina Wal Muslimat gitu Jadi aku gak habis pikir nih Harus kayak gini nih, harus kayak gini Apa hanya Islam KTP gitu loh Islam gitu kan Tapi gak tau bagaimana berperilaku akhlakul karimah gitu Jadi bukan berarti aku ngasih tau seperti ini Aku adalah orang yang baik, enggak gitu Aku juga ya pernah jahat juga gitu kan Dan gak begitu baik gitu ya Jadi bukan berarti aku ngomong seperti ini itu aku baik gitu Enggak gitu Nah jadi sejarah lagu negaraku Malaysia gitu Jadi ini berbicara dengan sebuah lagu Kalau orang negara Malaysia bilang Ya saudara jiran kita bilang Ini adalah lagu patriotik Malaysia Jadi kalau di Indonesia kan Nah ini sebuah lagu kebangsaan sebuah negara gitu Jadi setiap negara pasti mempunyai sebuah lagu kebangsaan Atau lagu patriotik tersendiri gitu Seiring merdekanya sebuah negara masing-masing gitu kan Jadi pasti ada sebuah lagu yang diciptakan untuk mengiringi sebuah kemerdekaan negara gitu Nah jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita react videonya Jadi bagi kalian yang baru singkat channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu Untuk membangun channel ini dan membuat salah lebih bersama Jadi aku sebenarnya agak malas untuk nge-reactnya gitu Karena takutnya nanti ada yang komentar yang enggak-enggak gitu Tapi ya enggak apa-apa lah gitu kan Kita mau kumpulkan orang-orang yang komentar di bawah nanti Bagaimana komentarnya Orang-orang yang mungkin komentarannya enggak pakai Ya udahlah lah perantau sendiri gitu kan Ya enggak apa-apa lah gitu ya kan Jadi bagi kalian yang subscriber channel aku Silahkan gimana ya Silahkan komentar yang menginformasikan terlalu susah kepada aku gitu kan Jadi jika lo ada nanti komentar yang enggak-enggak di dalam Nanti itu enggak usah kita openin Biarin aja gitu ya Biarkan menjadi dosa jariah gitu Untuk dia gitu kan Ya kan oke Oke let's go Jadi seperti biasa 321 Malay and let's go Oke Sejarah lagu negaraku Malaysia Jadi ini sebuah sejarah ya Tentunya sepertinya negara pasti mempunyai sebuah lagu nasional Setiap negara masing-masing gitu Seiring maju semua Seiring kemerdekaan negaranya gitu ya Walaubagaimanapun Belum ada sebuah lagu kebangsaan Yang merangkumi bagi seluruh negara Tunku Abdul Rahman Yang menjadi Oke jadi buat video ini Aku mohon izin untuk react di channel Salam ya Ijin saudara Agar sebuah lagu kebangsaan Dicipta sebelum menjelangnya Kemerdekaan Beliau mencadangkan Agar diadakan satu Jadi jangan hanya gimana ya Kebangsaan Jangan hanya ucapan Saudara Jiran Saudara jiran Jangan gitu Saudara-saudara kita harus juga mengenali satu sama lain Itu baru saudara Saling tolong menolong Saling mengenali Satu sama lain Yang dianggap sesuai untuk dijadikan lagu kebangsaan Salah satu cara untuk memperoleh lagu kebangsaan yang baik Ialah dengan menjemput beberapa pengubah lagu yang ternama untuk menciptanya Jawatan kuasa khas pemindahan lagu kebangsaan kemudian membuat keputusan mempelawa beberapa pengubah lagu yang terkenal bertaraf antarabangsa untuk mencipta khas lagu kebangsaan ini Mereka yang dijemput khas untuk mengubah lagu kebangsaan ini antaranya Benjamin Britten, Sir William Walton, Kian Carlo Moratti dan Zubir Zain Namun hasil keubahan mereka juga ditolak Akhirnya jawatan kuasa itu membuat keputusan untuk mendengarkan semua lagu negeri-negeri di tanah Melayu Yang sedia ada bagi mengenal pasti sama ada di antara lagu-lagu kebesaran negeri itu Ada yang sesuai untuk dijadikan lagu kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu Semuanya bermula di sini Kepulauan Sicilis Lagu La Rosalie tidak asing di Pulau Mahe Kepulauan Sicilis Di pulau inilah Sultan Perak Sultan Abdullah Dan keluarganya ketika itu menetap dalam buangan pada tahun 1877 Pada tahun 1877 Lagi itu sangat popular di pulau tersebut dan selalu dimainkan oleh pancarakan Perancis Yang biasanya memainkan pelbagai lagu dan membuat pertunjukan konsert untuk orang ramai di Kepulauan Sicilis Adalah dipercayai melodi lagu La Rosalie telah diubah oleh seorang penyair dan ahli musik Perancis Bernama Pierre Zon di Brenger Yang melahir di Perancis pada tahun 1780 Dan meninggal dunia pada tahun 1857 Anak-anak putih Sultan Abdullah juga Mengemari irama lagu itu dan memainkannya menggunakan piano Setelah 14 tahun Sultan Abdullah selesai mengalami hukuman buang negeri di Kepulauan Sicilis Kerana didakwa bersubahat membunuh resident British J.W.W. Birch Baginda melawa pulang lagu itu ke Perak Di Perak, lagu itu menjadi popular dan dimainkan di majlis-majlis sebagai lagu hiburan Raja Culan anaknya Sultan Abdullah memperkenalkan irama lagu La Rosalie kepada abangnya Raja Mansur Raja Mansur kemudian menulis lirik baru dan menjadikan sebuah lagu Allah lanjutkan usia Sultan Asal-usul lagu negaraku sebelum menjadikan lagu kebangsaan Malaysia Dikatakan berasal dari lagu kebangsaan negeri Perak Dan juga satu lagu popular berjudul Terang Bulan Ini karena penubuh ilama lagu itu mempunyai persamaan Oke tunggu sebentar Nah jadi sebelum popular lagu ini Ini sudah sering dibawakan oleh Atau sering dinyanyikan Sering di gimana ya Sering dialunkan Dilagukan di negeri Perak ya Di negeri Perak Dan setelah itu Sebelum gimana ya Sebelum resminya ini menjadi lagu kebangsaan gitu Jadi ini sering diputar di negeri Perak gitu ya Oke jadi buat teman-teman semuanya Yang dari Perak silahkan komentar di bawah Komentarlah sesuai menginformasikan Terusnya kepada aku pribadi gitu Jadi aku ingin lebih dalam mengetahui saudara jiran aku gitu Jadi jangan hanya sekedar saudara-saudara jiran-jiran gitu kan Jadi kita saling mengenali gitu Tak kenal makanya tak sayang Tak sayang makanya tak cinta Jangan hanya sekedar saudara di mulut aja gitu Ingat-ingat yang di atas sama kuasa itu maha tahu Jadi maha sami maha mendengar ya Maha melihat maha segala-galanya gitu Jadi jangan hanya dengar ucapan saudara-saudara gitu Tapi lain di hati lain di mulut gitu ya Melodi mereka ragu Sama tidak melodi lagu kerajaan Jadi ramai orang perak Jika diminta menyanyi lagu kebangsaan Akan menyanyi lagu kerajaan Bagaimana sama? Kenapa sama? Kita tahu tak melodi itu bermula dari pulang Seychelles Pada tahun 1903 Sultan Idris sekarang Di jemput untuk menghadiri ketabalan Pada tahun 1903 Kemudian pemindah pengundi ke Inggris Disertai dengan Raja Jula Baga Jula Baga Jula Baga Jula Baga Jula Baga Jula Baga Jula Dia ingat melodi yang dia selalu mendengar di pulang Seychelles Lagu kebangsaan Malaysia yang sebagian orang menuduh diciplak dari lagu Indonesia itu menurut Pak Remy asli kita atau asli Malaysia? Asli Perancis Asli Perancis Asli Perancis Ya kalau pendarai Indonesia kenapa? Jangan teman-teman agak aneh sih gitu Klaim-klaim-klaim Klaim-klaim saudara-saudara jangan bergaduh lah Dia pernah dipenjara pada zaman Napoleon Terus dia pernah menjadi tokoh Republika Republik kemudian dia diberi penghargaan oleh Napoleon III Tapi dia menolak Jadi tokoh ini bukan sembarang Bukunya jelas ada Karya-karya musik kita harus tahu beda Antara di Indonesia dan di Eropa Di sana itu ditulis sebagai partitur dan diterbitkan oleh penerbit Bukan seperti di sini Jadi penerbitnya masih ada itu Nah pada tahun 1957 memang sepihak Malaysia itu mengatakan bukan meminta tapi mengatakan bahwa dia sudah pakai lagu itu untuk lagu kebangsaannya dijadikan negara Jadi Malaysia bukan milik Malaysia dan juga bukan milik kita Jadi dua-duanya enggak punya Bukan tapi tapi ya Prancis punya Nah tuh coba dengar tuh bukan gimana bukan milik Malaysia bukan juga milik Indonesia gitu Melainkan dari dari mana tadi dari Jepang ya kalau nggak salah Jadi Bukan kamu jawab Oh si Polan saudara saya Enggak gitu Mati waluka muslimin wal muslimat gitu Siapa saudara kamu muslimin wal muslimat gitu loh Nah jadi Aduh Ya tapi enggak apa-apa lah kita mau lihat orang-orang yang komentar di bawah Orang-orang yang pakai ya orang yang enggak Yang gitu lah gitu ya Jadi ini seru nih Ini sebuah sejarah yang harus kita apresiasikan buat Anak-anak muda yang masa mendatang gitu ya Untuk anak-anak cucu kita jadi Gimana untuk menjadi pengetahuan Jangan seperti kayak sekarang gitu loh Jadi mau sampai kapan kita saling Menjelek-jelekkan satu sama lain gitu Melainkan kita saudara seumpun gitu Jangan hanya di mulut aja saudaranya gitu loh Kalau kita saling Nge-jazz saling ribut Itu negara luar tepuk tangan loh Melihat kita gitu Dan begitu mudahnya mereka menghancurkan Ya udah lah aku gak bisa ngomong apa-apa lagi gitu Capek gue kok nyeramain gitu loh Soal jadi ustad gitu Bukan gitu loh Bukan gimana ya Gue juga ngomong seperti itu Bukan berarti gue lebih baik daripada teman-teman semuanya gitu Melainkan Satu sama lain itu saling mengingatkan gitu kan Jadi artinya Jadi jangan saling nge-jazz gitu Untuk musik Untuk seni Lintas negara lintas Bangsa ini hal yang biasa Iya Itu barangkali lebih mudah dipahami Dengan istilah yang berlaku di dunia kesenian itu Akulturasi Jadi lintas budaya Di dalam musik Khusus di dalam musik Ada istilah yang disebut reminisenza Jadi dipengaruhi Mengikut cerita Tuan Haji Mustafa Al-Bakri Penyimpan Mohon Besar Penyimpan Mohon Besar Raja-Raja Melayu Lagu itu digunakan buat pertama kadi sebagai lagu kebangsaan negeri Perak Iaitu ketika pertabalan King Edward ke-7 di England pada 9 Ogos 1902 Sultan Idris Mursidul Azam Shah adalah Sultan Perak ketika itu Pada masa pertabalan King Edward ke-7 Sultan Idris yang diiringi bersama oleh Raja Culan dan setiausah sulitnya Berangkat ke England sebagai wakil Raja-Raja Melayu Bagi negeri-negeri Melayu bersekutu Dalam istiadat pertabalan itu Tiba di pelabuhan Southampton Pegawai protokol dari pejabat kolonial luar Naik ke kapal dan bertanyakan lagu kebangsaan negeri Perak Menjadi amalan di England Pada masa itu setiap kali ketua negara atau raja berangkat Lagu kebangsaan negeri itu akan dimainkan Pada masa itu Negeri Perak tidak mempunyai lagu kebesarannya sendiri Walaupun sedar negeri Perak tidak mempunyai lagu kebesarannya Bagi mengelak rasa malu Mereka tidak mahu mengaku kalah Mereka memberitahu pegawai protokol bahawa negeri Perak memang sudah ada lagu kebesarannya sendiri Tetapi nota lagu itu tidak dibawa bersama Begitupun mereka boleh memainkan lagu itu tanpa nota Selepas mendengar penerangan mereka Pegawai protokol mendengarkan mereka memainkan lagu itu Berkumandanglah lagu itu di bumi England Pada 1902 Buat pertama kalinya dan sekaligus Menjadi lagu kebesaran negeri Perak Irama lagu Rozali itu membunga dan memekar di kalangan penduk pulau dan pelaut Bagaimana lagu ini berkembang? Dengan adanya perkhidmatan pelayaran yang mengembara dari Saisles ke Singapura Dan secara tidak sengaja Irama La Rozali terus diterima oleh masyarakat setempat Disitulah munculnya lagu Cerambulan yang dinyanyikan dengan pelbagai bahasa Dan dipersembahkan di pentas-pentas sekitar tahun 1920-an dan 1930-an di Singapura Lagu rasmi negeri Perak itu telah dipilih menjadi lagu kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu Oleh Jemaah Hakim yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman Putera Al-Hajj Pada 5 Ogos 1957 Sebanyak empat buah lagu telah diperdengarkan oleh pasukan pancaragam polis diraja Lagu negeri Perak, Allah lanjutkan usia sultan telah terpilih Keputusan Jemaah Hakim itu kemudian telah diperlukakan kepada Majlis Raja-Raja Melayu Keputusan Jemaah Hakim Layak kiri dan kanan Iman yang soleh Allah punya kan Allah berkata Dibera ku lupa Allah nama Tangan rindu Tangan rindu Lagunya harumah tubuh itu lumayan Sebagai lagu kebangsaan Dan buat pertama kalinya pada 31 Ogos 1957 Lagu negara ku Dipersembahkan di Stianum Merdeka Seperti hari kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu Merdeka Kebayang gak Gimana cara orang-orang dulu merdeka sebuah negara gitu Setelah merasakan dijajah Sambil irama lagu kebangsaan Lagu negara ku Dipedengarkan bagi kali yang pertamanya Ini kali pertama didengarkan Dasar menjadi lagu kebangsaan Negara juga Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih Channel 20 cent Oke jadi video sudah selesai Jadi menurut aku bagi kalian Ini aja aku gak minta kalian percaya atau enggak Melainkan kita Gimana ya Itu kembali kepada diri masing-masing Penilaian masing-masing individu Penilaian cara pola pikir masing-masing gitu kan Jadi Aku gak bisa komentar tentang video ini Jadi Itu dengar lagunya aja gimana ya Ini kalau di negara Malaysia Kalau lagunya itu dikomandangkan betul gak sih Hending cipta gitu Mengayati gitu Itu di Indonesia juga ada geng Tapi bukan lagu seperti ini gitu ya Bukan sama liriknya gitu Bukan sama liriknya Jadi ada pula nanti yang salah Kaprah gitu kan Sama bang gini bang disama-sama ini Enggak gitu Enggak Jadi disini aku reaction Gimana ya Ngreaction lagu-lagu Malaysia Reaction video Malaysia Bukan berarti aku itu nyembah Ke negara Malaysia gitu Bukan berarti aku itu Ya jilat Bukan berarti aku itu Memuja-muja negara Malaysia Enggak gitu Melainkan tujuan dan maksudnya Tujuanku disini Itu Ya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu Ya isi hati saya gitu kan Jadi kalau kalian mau tahu Gue kasih sedikit Ingin memasrahkan kedua negara Indonesia Dan Malaysia ini gitu kan Untuk memperkuat Ukuah persaudaraan gitu Jadi Jangan ada saling salah Selisih gitu kan Jadi jika loh Gimana ya Masih ada yang pikiran yang gimana Sembilan bulan dikandung oleh orang tua Disusui selama sembilan bulan Sudah besar tau-taunya Menjadi seorang pembenci gitu Wow Jadilah usunul khatimah gitu Yang mempunyai hawa nafsu yang tenang Kuala pikiran yang tenang Jadi bukan berarti aku itu Lebih Lebih suci enggak gitu Aku hanya menyampaikan satu sama lain gitu ya So jadi ya Sampai disini video resen ini Lebih dan kurang salah Minta maaf Jadi jika ada perkataan salah Yang salah Silahkan luruskan di kolom komentar Jadi bagi kalian yang tahu Sebuah cerita ini Silahkan komentar juga di bawah Yang menginformasikan Terus susah kepada aku pribadi So jadi buat subscriber channel aku Jika lo ada nanti komentar yang ngejas Atau komentar yang jelek gitu kan Kita enggak usah opinion Biarin aja Biarkan itu menjadi Dosa jariah Untuk dia dan keluarga Keturunan dia gitu Amin Oke jadi ya Bagaimana tanggapan Saya akan komentar di bawah Jadi jika kalian suka dengan video ini Kalian bisa share video ini Ke media media sosial kalian Jadi ya boleh juga subscribe channel ini Dan jangan lupa juga Pulau Instagram salam Di sini Di sana kita bisa Saling kenal Saling tukar pikiran Dan kalian bisa request Mau reaction video Apalagi next videonya gitu ya So jadi saya salingkan disini Untuk mohon panik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Bye bye